Galungan adalah hari raya yang dirayakan oleh masyarakat Hindu di Bali. Sebuah tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Sebuah cerita yang dimulai pada zaman dahulu kala. Ini merupakan sebuah cerita yang menceritakan tentang peperangan antara kebaikan melawan kejahatan. Untuk memperebutkan sebuah kebebasan yang telah diambil oleh seorang raja yang dibutakan oleh kekuatan yang sangat kuat. Hiduplah seorang raja yang sangat sakti. Yang merupakan keturunan dari bangsa raksasa. Raja tersebut bernama Raja Mayadenawa. Raja Mayadenawa memiliki kesaktian yang sangat hebat. Sehingga ia tidak dapat dikalahkan. Kesaktiannya tersebut diperoleh dari keteguhan hatinya. Raja Mayadenawa yang selalu memuja kepada Dewa Siwa. Melihat keteguhan hati dari Raja Mayadenawa. Dewa Siwa menganugrahi raja dengan kekuatan yang tidak dapat dikalahkan. Setelah Raja Mayadenawa mendapatkan anugerah dari Dewa Siwa. Ia merasa dirinya sangat sakti. Raja Mayadenawa menjadi sangat sombong. Dan merasa dirinya mampu menguasai seluruh wilayah Bali. Melalui jalur peperangan. Dengan segala kekuatan yang dimiliki. Raja Mayadenawa menganggap dirinya adalah Dewa. Raja Mayadenawa kemudian memerintahkan semua rakyatnya. Untuk menyembah dirinya. Para rakyat yang tidak berani menentang perintah raja. Dan mematuhi perintah raja. Melihat keadaan rakyat yang tidak bisa berbuat banyak. Seorang pendeta dari Gunung Agung. Yang bernama Ompu Sangkul Putih. Merasa iba dengan kondisi rakyat yang dipaksa untuk memuja raja tersebut. Dengan segera. Ompu Sangkul Putih melakukan meditasi. Untuk meminta petunjuk kepada para Dewa. Melihat Ompu Sangkul Putih yang sedang bermeditasi dengan tulus. Dewa Siwa kemudian menjawab panggilan dari pendeta tersebut. Dewa Siwa kemudian memberikan petunjuk kepada Ompu Sangkul Putih. Untuk melakukan perjalanan ke daratan India. Untuk meminta pertolongan. Ompu Sangkul Putih kemudian bersujud kepada Dewa Siwa. Sebagai rasa hormat beliau kehadapan Dewa Siwa yang telah memberikan dirinya petunjuk. Setelah kepergian Dewa Siwa kembali ke Kailash. Ompu Sangkul Putih segera melakukan persiapan untuk keberangkatannya ke India. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Ompu Sangkul Putih memulai perjalanannya menuju daratan India. Perjalanannya yang dilakukan oleh Ompu Sangkul Putih tidaklah mudah. Dia harus mengarungi luasnya lautan untuk dapat sampai ke daratan India. Sesampainya Ompu Sangkul Putih di pesisir pantai India. Dia melihat sekelompok pasukan yang telah siap untuk melakukan perang. Pasukan tersebut dipimpin oleh Dewa Indra yang merupakan Dewa Peperangan. Dengan mengangkat senjatanya, Dewa Indra memerintahkan pasukannya untuk mulai menyerang istana dari Raja Maya Denawa. Karena berkat yang diberikan oleh Dewa Siwa, Raja Maya Denawa telah mengetahui serangan yang akan dilakukan oleh Dewa Indra dan mulai mempersiapkan pasukannya untuk berperang. Peperangan yang tidak dapat dihindarkan pun terjadi. Banyak nyawa yang telah hilang selama pertempuran antara Raja Maya Denawa melawan Dewa Indra. Sehingga, anugerah Raja Maya Denawa yang diberikan oleh Dewa Siwa tidak cukup untuk melawan para Dewa. Sehingga, pasukan dari Raja Maya Denawa dapat dipukul mundur. Merasa kekalahan segera datang, Raja Maya Denawa memikirkan rencana licik dengan meracuni sumber air pasukan dari Dewa Indra. Pada malam harinya saat jeda perang, Raja Maya Denawa menyusup ke dalam pasukan Dewa Indra dan menggunakan kekuatannya untuk membuat racun dan menuangkan racun tersebut pada sumber air untuk pasukan Dewa Indra. Racun tersebut sangat kuat sehingga dapat melumpuhkan pasukan Dewa Indra. Di pagi harinya saat mempersiapkan diri untuk melanjutkan perang, Dewa Indra merasakan ada keanehan pada pasukannya dan menggunakan berkahnya untuk membuat sumber air baru untuk menyembuhkan pasukannya yang terkena racun dari Raja Maya Denawa. Setelah pasukannya merasa lebih baik dengan gagahnya, pasukan Dewa Indra berangkat menuju medan perang. Terkejut dengan pasukan Dewa Indra yang baik-baik saja setelah diracuni, Raja Maya Denawa sangat ketakutan. sehingga dia meninggalkan pasukannya dikalahkan oleh Dewa Indra. Dengan sangat ketakutan, Raja Maya Denawa berlari menuju sebuah gua berharap pasukan dari Dewa Indra tidak nyampak menemukannya. Tidak tinggal diam, pasukan Dewa Indra melakukan pencarian terhadap Raja yang telah kehilangan martabat tersebut. Dalam pelariannya, Maya Denawa merubah wujudnya. agar tidak dikenali oleh musuh, seperti mengubah wujud menjadi seekor burung besar yang disebut Manuk Raya. Demi untuk menemukan Raja Maya Denawa, Dewa Indra menggunakan berkahnya untuk menemukan dan mendeteksi perubahan wujud yang dilakukan oleh Raja Maya Denawa. Dewa Indra kemudian mengambil busuri. Dan dengan sangat gagah, Dewa Indra melepaskan anak panahnya menuju arah tempat Raja Maya Denawa bersembunyi. Anak panah yang dilepaskan oleh Dewa Indra tersebut dengan cepat dapat mengenai tubuh oleh Maya Denawa. Dengan panah yang bersarang di tubuh Maya Denawa, Maya Denawa dengan perlahan mulai kehilangan kesadaran dan mulai menemui ajangnya. Dengan ditandainya kematian Raja Maya Denawa tersebut, tanda peperangan yang telah memakan banyak nyawa tersebut telah berakhir. Kematian dari Raja Maya Denawa itu kemudian dijadikan sebagai hari kemenangan Dharma melawan Adharma yang sampai sekarang diperingati sebagai hari raya galungan. Terima kasih.